Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat Jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti Tapi kalau karena beberapa kekeliruan Lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah Unsur-unsur tidak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah Karena undang-undang membolehkan itu Pak Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan Bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan Menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat Buktikan unsur-unsurnya ada Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih Jangan nyasar Tom Lembong saja Harus berlaku adil pada semua pelaku Kira-kira begitu ya Pak ya Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel kuliah akal sehat Meskipun sudah berlangsung panas beberapa waktu yang lalu Sampai detik ini, kasus Tom Lembong belum menemui kejelasan Kenapa tidak? Tom Lembong sampai detik ini masih ditahan sebagai tersangka Tetapi penguatkan bukti hukum atas pelanggaran kasus yang dituduhkannya Juga masih belum jelas Inilah kenapa akhirnya DPR memanggil Jaksa Agung Untuk melakukan hearing dengan DPR RI Komisi 3 Demi memperjelas ulang perkara dan pelanggaran apa yang dikenakan pada si Tom Lembong tersebut DPR RI dalam kasus ini sepertinya serius untuk betul-betul mengungkap puterbukan atas kasus ini pada Kejaksaan Agung Hal ini cukup masuk akal karena apa yang kita lihat di publik tentang kasus ini Opininya bermacam-macam Dan opini yang paling kuat beredar di publik adalah opini tentang adanya politisasi dan kriminalisasi terhadap sosok Tom Lembong yang dianggap bagian dari oposisi kekuasaan Dengan bahasa lain rezim Prabowo diduga melakukan hal itu Ini tentukan pasti mengganggu ritmo moral yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto Oleh karena itu wajar akhirnya jika di PR RI Komisi 3 kuliti habis ke Jagung Mengingat memang Komisi 3 adalah kandang dari Gerindra Maka sepertinya sudah menjadi tugas kader-kader Gerindra di Komisi 3 untuk memperjelas standing position kasus ini Agar opini bahwa ini adalah politisasi dan kriminalisasi oleh rezim Prabowo hilang Lantas bagaimana sih perkembangan kasus Tom Lembong ini? Mari kita simak dulu videonya Nah ini, tadi sudah disinggung Tom Lembong dan berulang-ulang Dan sejujurnya Pak, saya jadi agak bingung itu Tom Lembong begitu dapat simpati tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat Tapi di Medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu Nah tadi Pak Benny sebenarnya kalau boleh saya simpulkan Dia bicara objektif tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik Pak Bapak dibebani Pak Luar biasa Pak Benny Maksud saya begini Bapak pasti masih ingat tentang jejak Jaksa Agung Dan saya baca bukunya dengan baik Saya juga baca bukunya Kali ini saya beratakan dengan Bapak Saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan Bapak Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto Ketika mau menangkap Menteri Dia telpon Soekarno Pak, saya mau tangkap Menteri ini Soekarno tidak mencampur Kenapa? Karena Kejaksaan harus dijaga kemandirian Dalam kaitan itu saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini Dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini Saya yakin Saya yakin seyakin-yakinnya Kalau boleh saya bicara terkuatan jujur Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan Bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat Cuma di Medsoft sudah terlanjur Hal ini membuat catatan yang tidak enak Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan Pak Agar Pak Prabowo tidak kena Nama Bapak juga terjaga Satu Bapak kan menahan orang Yang ditahan bukan orang sembarangan Tom Lembo Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti Bukan Pak alat buktinya Pak Bapak jangan terlalu irit bicara begini Sementara Medsos bicara luar biasa banyak Kedua Kan Bapak lebih tahu dari saya Pak Kalau yang namanya perkara korupsi Tindak pidana korupsi Pasal korupsi itu kena ada unsur-unsurnya Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat Jelaskan unsur-unsurnya Bahwa memang betul-betul itu terbukti Tapi kalau karena beberapa kegeliruan Lalu dua alat bukti itu Tidak memadai dan lemah Unsur-unsur gak terbukti SP3 juga bisa mengatasi masalah Karena undang-undang membolehkan itu Pak Tapi sekali lagi Kalau Bapak bisa membuka itu secara tersebaran Bahwa Jaksa Agung Beserta aparatnya tidak sembarangan Mendetapkan tersangka Buktikan ada dua alat bukti Buktikan unsur-unsurnya ada Tapi satu lagi Bapak tidak boleh tebang pilih Jangan nyasar Tom Lembong saja Harus berlaku adil pada semua pelaku Kira-kira begitu ya Pak ya Maaf ini kalau saya memberindikan diri Supaya clear Karena Bapak orang baik Tom Lembong juga orang baik Maka harus ada transparansi diantara masyarakat Agar masyarakat gak bingung Penetapan ex-mentri perdagangan Atau mendak Tomastrikasi Lembong Atau Tom Lembong Sebagai tersangka dalam kasus Dugaan korupsi terkait impor gula Pada tahun 2015 sampai 2016 Menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI Bersama Kejaksaan Agung Dalam rapat yang digelar pada Rabu 13 November 2024 Anggota DPR RI ramai-ramai Mencecar Jaksa Agung Sanitir Burhanuddin Dan jajaran Kejagung Untuk memberikan penjelasan terkait Penanganan kasus impor gula Karena menjadi sorotan publik Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengatakan Kasus yang melibatkan Mantan menteri perdagangan Periode 2016 sampai 2017 Tomastrikasi Lembong Atau Tom Lembong Bukanlah politis Adapun ini disampaikannya Menjawab pertanyaan Dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI Yang menyinggung kasus Dugaan tindak pidana korupsi Komoditas gula Dimana menyeret Tom Lembong Dia pun telah meminta Jaksa Agung Muda Bidang tindak pidana khusus Atau Jampitsus Untuk menjelaskan kembali Secara detail pada publik Dia berujar bahwa Soal nanti apa yang menjadi Hal-hal yang bergulir di media Nanti akan saya minta Jampitsus untuk menyampaikannya Karena untuk menetapkan Seseorang menjadi tersangka Itu tidak mudah Kami melalui proses Tahapan-tahapan yang sangat rigid Dan tidak mungkin kami menentukan Seseorang menjadi tersangka ini Akan melanggar HAM Ungkap si Burhanuddin Lagian begini Proses penetapan Lembong Sebagai tersangka Yang berlangsung cepat Membuka ruang Bagi spekulasi Adanya tekanan politik Di balik kasus ini Lembong yang dikenal sebagai sosok kritis Terhadap beberapa kebijakan pemerintah Seringkali mengemukakan pandangan Yang berbeda dengan Autoritas yang berkuasa Dalam konteks politik Indonesia Penggunaan instrumen hukum Untuk meredam toko kritis Bukanlah fenomena baru Kondisi ini menuntut publik Untuk cermat Dalam mengamati proses hukum ini Ada indikasi penyalahgunan Kekuasaan untuk Melemahkan oposisi Atau suara kritis Penggunaan hukum Sebagai alat untuk menekan oposisi Berpotensi mengancam Prinsip-prinsip demokrasi Dan kebebasan berpendapat Yang pada akhirnya Bisa melemahkan demokrasi Di Indonesia Dalam negara yang menghargai Kebebasan berpendapat Dan kebebasan politik Setiap individu Atau toko yang bersuara kritis Terhadap kebijakan pemerintah Harusnya dapat dilindungi oleh hukum Bukan justru menjadi Sasaran tindak represif Jika memang ada motif politik Di balik penetapan tersangka Hal ini menjadi indikasi bahaya Bagi kehidupan demokrasi Yang sehat dan adil Makanya dari sini Kami sangat mendukung Apa yang sudah disampaikan Oleh Komisi 3 DPR RI Bahwa kasus ini Jangan-jangan Membuka peluang Untuk dibukanya Kasus-kasus yang lain Karena anggota Dewan DPR RI Komisi 3 Menuntut Kejaksaan Agung Untuk membuka Kasus-kasus yang serupa Atau minimal Memeriksa Menteri Setelah Tom Lembong Hal ini Kalau dilakukan Menurut kami Akan memberikan Efek kelegaan Terhadap publik Bahwa memang Kasus ini Bukanlah kasus yang Dipolitisasi Tetapi lagi-lagi Kalau kasus ini Tidak dibuka Secara keseluruhan Kasus ini Akan menimbulkan Pertanyaan penting Terkait potensi Kriminalisasi Dalam proses hukum Versus Penegakan hukum Yang sah Dalam iklim politik Dan sosial Yang semakin kritis Publik akan terus Mempertanyakan Kredibilitas lembaga Penegak hukum Apabila terdapat Indikasi ketidakadilan Atau ketidaktransparanan Dalam prosedur hukum Disamping itu Evaluasi menyeluruh Terhadap proses hukum Di Indonesia Diperlukan Untuk memastikan Hukum bebas Dari intervensi politik Dengan demikian Hukum akan tetap Kokoh berdiri Di atas prinsip Keadilan dan Akuntabilitas Jika ini betul terjadi Tentu akan menjaga Kepercayaan masyarakat Jika proses hukum Terus dirusak Oleh kepentingan politik Maka iklim demokrasi Indonesia juga Akan terancam Transparasi dan keadilan Dalam menekanan hukum Adalah fondasi utama Yang membangun Kepercayaan publik Terhadap sistem demokrasi Dan negara hukum Tanpa adanya jaminan Bahwa setiap proses hukum Dijalankan dengan bersih Dan adil Masyarakat akan kehilangan Keyakinan terhadap Sistem hukum Yang seharusnya melindungi Hak dan kebebasan individu Dalam konteks ini Transparasi dan Akuntabilitas Bukan hanya Tuntunan normatif Tetapi menjadi Landasan penting Dalam memastikan Kepercayaan publik Terhadap hukum Dan menjaga Kelangsungan demokrasi Di Indonesia Jika melalui Kasus ini berhasil Tentu akan menjadi Energi positif Yang sangat besar Terhadap Lembaga-lembaga Penegakan hukum Di Indonesia Kita bisa asumsikan Bahwa kelak masyarakat Betul-betul akan Mempercayai Kepada semua Lembaga politik Maupun lembaga hukum Yang ada di Indonesia Dari sini kita bisa Melihat bahwa Kasus Tom Lembong Bisa menjadi Momentum yang baik Untuk membuktikan Bahwa hukum Dan politik di Indonesia Masih baik-baik saja Jadi gimana Menurut kawan-kawan Oke itu dulu Untuk video kali ini Dukung terus Channel Kuliah Akal Sehat Dengan cara like Share dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan salam akal sehat